Karakter ikan predator yang agresif menarik perhatian pecinta ikan hias, karena membuat akwarium lebih hidup, ada beberapa jenis yang bisa dipelihara baik di akwarium ataupun di kolam. Ikan predator ini biasanya didatangkan dari berbagai negara, seperti Thailand, Afrika, Amerika, hingga Tiongkok dan juga ada asli Indonesia. Untuk memelihara ikan predator, sebaiknya kamu menyiapkan akwarium berukuran besar, sebab, ikan predator ini ada yang cenderung tumbuh lebih cepat dari jenis lainnya. Sebelum memutuskan untuk memelihara ikan predator, ada baiknya kamu mengenal karakter berbagai jenis ikannya terlebih dahulu. Berikut ini ada 50 jenis ikan predator air tawar, yang bisa menjadi referensi untuk Anda pelihara di rumah. 1. Red Tile Chatfish Red Tile Chatfish adalah salah satu jenis ikan lele cantik yang berasal dari Amerika Selatan, Tepatnya di sungai Amazon. Bentuk dan perpaduan warna merah pada ekor Red Tile Chatfish kontras dengan warna putih pada bagian perut dan hitam pada bagian atasnya, membuat banyak orang menjadikan Red Tile Chatfish ini sebagai ikan hias. Keunikan yang paling mencolok dan menjadi daya tarik ikan ini ada dua hal. Yang pertama adalah ukuran kepalanya yang besar dan melebar mirip tokoh Doraemon, bentuk kepalanya inilah yang membuatnya terlihat lucu dan mengemaskan. Jenis ini banyak dijual dan dipelihara, sebab perawatannya tidak serumit merawat ikan arwana, tapi kalian harus siap membelikan pakan yang banyak ya, soalnya dia rakus dan bisa memakan ikan yang besarnya sepadan dengannya. 2. Ikan Paraya Ikan Payara disebut sebagai vampirnya dunia ikan, ikan yang banyak ditemukan di perairan air tawar Amerika Selatan, ikan ini mempunyai ciri khas taring bawah yang panjang dan tajam. Giginya yang tajam dengan gampang menembus daging mangsanya, mereka dikenal sebagai ikan ganas pemangsa ikan-ikan piranha. Karena ikan payara merupakan ikan predator, maka makanan utamanya yaitu ikan-ikan kecil jenis lain, jika Anda memelihara ikan yang satu ini, maka makanan seperti halnya ikan lele, komet, molly dan juga nila sangatlah cocok untuk diberikan. Di samping itu, sebagian jenis payara juga sangat menyukai ulat serta udang. 3. Ikan Dats atau Tiger Fish Ikan ini banyak diburu oleh para kolektor ikan predator karena memiliki warna yang cukup menarik, yaitu hitam dan kuning mirip dengan harimau. Tidak heran jika ikan datnoid juga disebut sebagai tiger fish, ikan ini termasuk ikan predator yang berada di perairan Asia seperti Thailand dan Indonesia. Ikan datnoid termasuk ikan agresif dan tidak akan segan untuk memangsa ikan yang berukuran kecil atau saling bertarung antar spesiesnya. Sebagai ikan peliharaan, ikan datnoid memiliki ukuran tubuh yang pas untuk dimasukkan ke dalam akwarium, harga untuk satu ekor ikan ini tidaklah murah dan bergantung dari jenis serta warna yang dimiliki, ikan datnoid yang berasal dari irian termasuk ikan langka dengan harga jual paling mahal. 4. Ikan toman Ikan toman tergolong ikan predator yang ganas dari keluarga ikan gabus atau snackehead. Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan ikan gabus. Ikan toman dapat tumbuh besar mencapai panjang kurang lebih sekitar 1 meter dan menjadi salah satu ikan spesies terbesar yang ada di Indonesia. Gigi dan rahang yang kuat menjadi andalan toman untuk merobek-robek mangsanya dengan cepat. Ikan toman banyak tersebar di perairan Indonesia bagian barat Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau sekitarnya. 5. Ikan pari Banyak orang yang memelihara ikan pari air tawar karena memiliki bentuk unik yang lain daripada yang lain, plus coraknya variatif. Ada dua jenis pari air tawar yang yaitu pari hitam dan coklat atau motoro, beberapa turunannya seperti leopoldi, black diamond, dan galaksi. Sementara itu, pari coklat terdiri dari motoro albino, royal, dan marble. Memelihara ikan pari memiliki tingkat kesulitan menengah karena jenis ikan ini paling sensitif terhadap perubahan kondisi air. Ikan pari tidak memiliki sisik sehingga ketika terjadi perubahan kondisi dan suhu air termasuk suhu akan langsung berdampak pada tubuhnya. Makanan yang bisa diberikan irisan daging atau ikan putih seperti mujair, lele, dan gurame, serta udang mentah, kerang, cacing hitam, ulat bambu, dan jangkrik. 6. Black Wolf Fish Hoplias curupira, black wolf fish adalah predator agresif yang berasal dari lemba Amazon. Mereka memiliki susunan gigi dan bentuk tubuh yang mengesankan dan tidak dapat disalahartikan sebagai apapun kecuali predator. Panjang maksimalnya sekitar 30 cm dan meskipun penampilan mereka ganas, mereka telah berhasil dipelihara dalam akwarium komunitas. Beberapa orang bisa memelihara ikan ini bersama bicir, silver dollar, picok bas, dan ikan besar lainnya yang bergerak cepat. Wolf fish tidak murah dan mereka juga tidak umum. Meski ini bisa-bisa jadi kekurangan untuk beberapa orang, ini bisa menjamin bahwa black wolf fish hanya akan dipelihara oleh orang yang benar-benar serius memeliharanya. 7. Averknife Papirocranus aver Walau kebanyakan knife fish dikenal sangat pemalu dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersembunyi, averknife yang agresif merusak stigma itu, mereka masih membutuhkan banyak area persembunyian di dalam akwarium, tetapi terkenal suka menyerang teman-teman se-akwariumnya. Banyak orang yang bisa mencampur averknife bersama ikan lainnya, selain ketika masih remaja, tetapi ketika mereka tumbuh, mereka menjadi lebih agresif dan teritorial. Begitu mereka mencapai tahap ini, mereka perlu dibiarkan sendirian atau dipelihara dengan ikan besar dan agresif lainnya, meskipun masih ada kemungkinan mereka akan menyerang ikan lain. Ikan-ikan lain yang tidak mereka sukai tampaknya berbeda-beda dari individu ke individu, beberapa akan baik-baik saja dengan ciclit besar dan arwana. Sementara yang lain akan menyerang spesies itu tanpa ragu-ragu, semua ikan averknife tampaknya sangat agresif terhadap knife fish lain dan tidak dapat ditampung dengan spesies yang sama. 8. Ikan Predator Peapufer, Charinotetraodon trafangkoricus, meskipun mereka adalah ikan terkecil dalam daftar ini dan salah satu ikan terkecil pada umumnya, Peapufer atau ikan buntal tidak boleh diremehkan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka hanya mencapai 2,5 cm ukurannya, mereka dapat menghajar ikan yang jauh lebih besar dan hanya boleh dipelihara dengan ikan lain dari jenis mereka sendiri. 9. Kadang-kadang orang akan mencoba menaruhnya di akwarium komunitas, untuk sementara waktu ini bisa berhasil, kemudian beberapa tetra kecil dan ikan lain akan mulai mati secara acak, ikan yang lebih besar akan digigit sampai luka, dan sirip semua ikan akan menjadi compang kemping serta punya luka gigitan parah. Peapufer adalah ikan teritorial dan mereka tidak seperti ikan lainnya, jika mereka tidak dapat membunuh ikan lain secara langsung, mereka akan mulai menggigiti daging kecil ikan lain sampai meninggalkan wilayah mereka. Tetapi di akwarium, ini jarang terjadi, meskipun ukurannya kecil, sifat agresif mereka tidak bisa diremehkan. 9. Red Devil Ciclit Amphilophus labiatus, Red Devil Ciclit juga mendapat nama seram ini karena sifat agresifnya mirip dengan Dovi, mencampur mereka dengan ikan lain hanya disarankan saat mereka masih remaja. Namun beberapa orang berhasil melakukannya dengan membuat berbagai gua besar di akwarium. Hal ini memungkinkan ikan Red Devil dewasa membangun wilayahnya sendiri, dan selama ikan lain menjauh darinya. Red Devil bervariasi warnanya dari satu ikan ke ikan lain, dan terlepas dari namanya, mereka bisa tampak sepenuhnya kuning, putih pucat, atau bahkan oranya, meskipun sebagian besar memang memiliki warna merah. Mereka bukan pemakan pilih-pilih, dan selama Anda memberi mereka batu, gua, akwarium berukuran tepat, parameter air yang tepat, dan makanan yang berkualitas, mereka akan hidup dalam rentang waktu yang sama seperti anjing. 10. Jaguar Ciclit Parachromis managuensis Jaguar ciclit yang bermotif fantastis ini adalah ikan yang sering dipandang sebelah mata, mereka memiliki tubuh berwarna krem ringan sampai kuning dengan pola hitam cemerlang, mirip dengan jaguar. Selain itu, pola mereka akan bergeser dan berubah ketika mereka tumbuh, menjadi solid setelah mereka benar-benar dewasa, ini membuat pertumbuhan mereka jauh lebih menarik daripada ciclit lainnya. Akwarium jaguar ciclit juga harus dilengkapi dengan batu, gua, dan substrat yang dapat mereka gali, mereka dapat ditampung dengan ikan lain, sebagian besar adalah ciclit dengan ukuran dan tingkat agresi yang sama, karena mereka masih akan mencoba memakan ikan yang lebih kecil dari diri mereka sendiri. Namun mencampur beberapa jaguar ciclit bersama-sama bisa sangat rumit karena mereka akan membunuh ikan lain dari spesies mereka sendiri, kecuali mereka dibesarkan bersama, Anda kemungkinan tidak akan berhasil memelihara lebih dari satu ikan ini. 11. Umbi ciclit, Kakitaya umbri ferus, ini adalah rival Dovi ciclit dalam hal warna, agresi, dan kepribadian. Umbi adalah ciclit lain yang sangat agresif dan sangat interaktif. Kedua ikan ini menunjukkan ketertarikan yang kuat pada apa yang terjadi di luar akuarium mereka. Ini menunjukkan tingkat kecerdasan mereka yang tinggi dan merupakan nilai tambah yang baik. Tidak disarankan untuk memelihara mereka bersama ikan lain. Meski begitu, beberapa orang bisa mencampur ikan ini dengan sailfin pleco besar dan lele hias, meskipun jika lele tumbuh lebih cepat daripada umbe. Umbi Anda akan menjadi santapannya. Umbi ciclit bukan pemakan pilih-pilih, dan jika Anda dapat menangani agresi dan persyaratan lainnya, mereka tidak sulit untuk dirawat. Mereka tumbuh sedikit lebih kecil dari Dovi, sehingga akuarium atau kolam khusus yang besar akan diperlukan dalam jangka panjang, tetapi tingkat interaktifitas dan kepribadian mereka yang tinggi tidak akan membuat Anda kecewa. 12. Hoplias Aymara Jangan khawatir, kami tidak mendaftar ikan yang sama dua kali. Ini adalah kerabat dekat dari Black Wolf Fish sebelumnya dengan beberapa perbedaan utama. Aymara lebih jarang ditemukan, seringkali sangat mahal, harga rata-ratanya 800 dolar AS, meskipun ada juga yang harganya sampai ribuan dolar AS, mereka secara eksklusif dipelihara oleh orang yang memang mencari ikan predator besar. Aymara cenderung jauh lebih agresif daripada Curupira, dan meski beberapa orang berhasil menjadikan Curupira sebagai teman se-akwariumnya, sama sekali tidak disarankan untuk mencampur Aymara dengan ikan lain. Hanya ikan yang sangat agresif yang bisa hidup dengan Aymara, namun pemilik tidak akan yang mau ambil risiko mencampur Aymara yang berharga selangit ini. Aymara adalah predator agresif dan cenderung rakus, mereka dikenal bertindak agresif tidak hanya terhadap ikan lain, tetapi juga terhadap pemiliknya, Aymara, dan sebagian besar wolf fish, tidak dipelihara sebagai ikan peliharaan, tetapi dipelihara untuk mengamati predator ini dari dekat. 13. Green Texas Chichelit Heretis Chianogutatus Green Texas Chichelit adalah ikan yang cantik dan berwarna-warni yang sepenuhnya mampu menawan hati pemiliknya, mereka sangat interaktif dan cerdas, dan satu-satunya kelemahan mereka adalah agresinya. 14. Jika Anda mencoba mencampur mereka dengan apapun yang tidak memiliki tingkat agresi yang sama atau lebih tinggi, Texas Chichelit akan membunuhnya. 15. Ikan-ikan ini menyukai akuarium redup, akar, atau dekorasi yang meniru akar, tanaman terapung, dan gua. 16. Selain itu, setup ini sangat cocok untuk ikan lain yang dapat Anda tempatkan dengan Texas Chichelit Anda, seperti Chichelit Amerika Tengah dan Selatan yang berukuran sama. 16. Anda juga dapat merawatnya sendiri meskipun lebih umum menampungnya dengan Chichelit lain. 17. Jika Anda memeliharanya sendiri, mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan Anda dan akan membutuhkan lebih banyak stimulasi dari lingkungan akuarium. 18. Ingatlah bahwa begitu Anda mulai memelihara Texas Chichelit sendirian, akan sangat sulit untuk memasukkan ikan baru ke dalam akuarium. 14. Porman strophus, Hypsophrys nematopus, walaupun ikan ini mungkin lebih kecil daripada banyak ikan lain dalam daftar ini, mereka sangat agresif dan akan membunuh ikan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka tidak terlalu berwarna-warni, tetapi jika Anda mendapatkan pasangan jantan betina, warnanya akan berubah selama berkembang biak. Ikan ini tidak terlihat jelek, hanya saja tidak berwarna-warni seperti beberapa opsi ikan agresif lainnya. Beberapa pemelihara bisa menampung mereka bersama ikan lain, meskipun sebagian besar memilih untuk memeliharanya sendiri, baik sebagai spesimen tunggal, sepasang, atau dalam kelompok kecil. Mereka akan menjadi teritorial di sekitar gua dan dekorasi lainnya, dengan menyediakan wilayah untuk mereka pertahankan, Anda dapat mengurangi agresi mereka secara keseluruhan. 15. Nose Puffer adalah ikan air tawar agresif lainnya yang sangat populer di kalangan pemilik akwarium indoor. Biasanya, ketika ikan ini melihat ikan lain di akwariumnya untuk pertama kalinya, dia akan mencoba mengancamnya. Jika ikan ini merasa terancam, Puffer akan menabraknya dengan mulut terbuka. Karena perilaku inilah tidak banyak ikan yang dapat dicampur dengannya, pilihan terbaik adalah mencari ikan dengan ukuran yang sama, 15 cm, dan tidak terlalu penakut. Pignose Puffer membutuhkan akwarium 30 galon atau 113 liter untuk hidup nyaman. Untuk membuatnya lebih nyaman, Anda harus men-setup akwarium mirip dengan lingkungan alaminya, di alam liar, Puffer banyak ditemukan di tanah berlumpur, tetapi juga berbatu, air harus bergerak, bersih, dan teroksigenasi dengan baik. 16. Picok Bas Ciclit Cicla Ocelaris Ciclit Predator yang berwarna mengesankan dan agresif ini hanya untuk penggila ikan hias predator, panjangnya mencapai lebih dari 60 cm, membutuhkan akwarium atau kolam khusus, dan tidak cocok dengan spesies yang kurang agresif. Picok Bas sangat menakjubkan, memiliki tubuh berwarna kuning hingga coklat, garis dan pola hitam, dan sirip merah, mereka juga memiliki titik mata yang sangat khas di awal ekor mereka. Ketika masih muda, Anda dapat mencampur mereka dengan ciclit agresif berukuran sama, tetapi ketika mereka tumbuh dewasa, Anda harus memisahkan mereka sebelum picok bas Anda tumbuh lebih besar dari teman-temannya. Saat dewasa, akwaris biasanya mencoba mencampurkan mereka dengan jenis picok bas lain, dengan ciclit besar dan agresif lainnya, arwana, atau lele besar. 17. Jack Dempsey, Roccio Octovas Ciata Jack Dempsey populer karena penampilan dan kepribadian mereka. Tubuh mereka memiliki lurik gelap dengan ratusan sisik berwarna cerah, hampir memberikan penampilan seperti galaksi. Seperti kebanyakan ciclit, Jack Dempsey cerdas dan akan berinteraksi dengan pemiliknya, tetapi juga cukup agresif. Untungnya, banyak orang sudah membuktikan bahwa mereka bisa dicampur dengan spesies lain. Mereka cocok dicampur bersama ciclit besar dan agresif lainnya. Jack Dempsey membutuhkan berbagai gua dan area persembunyian, entah Anda menempatkannya sendirian atau bersama ikan lain. Mereka tidak terlalu sulit untuk dirawat, selain agresi mereka yang jelas, sehingga mereka bisa menjadi ikan starter yang baik bagi pemula yang mencari ikan agresif pertama mereka. 18. Ikan Arwana Osteoglossidae Salah satu raja akwarium, Arwana terkenal di dunia pemeliharaan ikan. Mereka memiliki tubuh yang ramping dan panjang serta sisik yang sangat reflektif. Mereka memiliki beragam warna dan harganya sangat mahal. Ikan ini dikaitkan dengan keberuntungan dan nasib baik di beberapa budaya Asia, yang telah menyebabkan penangkapan arwana dari alam liar dalam jumlah yang berlebihan. Legenda mengatakan bahwa jika pemilik ikan ini jatuh sakit, arwana akan mengambil penyakit tersebut untuk menyelamatkan pemiliknya. Kemudian ikan ini akan mati menggantikan pemiliknya, memberi pemiliknya kesempatan baru untuk hidup. Arwana adalah predator perairan atas dan sangat aktif yang membuat mereka unik untuk ditonton. Mereka bergerak dengan anggun, tidak seperti ikan lain, dan dapat dicampur dengan beberapa spesies lain. Namun karena spesies-spesies lain ini harus agak agresif untuk bertahan melawan arwana, sebagian besar pemelihara tidak mengambil risiko terhadap ikan mereka yang bernilai tinggi. Sebagai gantinya, mereka memelihara arwana sendirian di dalam akwarium yang luas. 19. Sepherum, Heroseferus, dikenal pula sebagai bandet ciclit atau Green Sepherum, ini adalah ikan yang tampak aneh dengan mata bulat besar dan tubuh bulat keseluruhan, mirip dengan diskas, meskipun Sepherum sedikit lebih agresif. Meskipun mata dan mulut mungil Sepherum membuatnya terlihat sangat mengemaskan, mereka akan membunuh teman-teman se-akwariumnya jika Anda tidak hati-hati. Sepherum lebih suka akwarium yang di-setup dengan kayu apung dan batu. Meski substrat tidak diperlukan, mereka suka bermain-main di substrat pasir. Jika Anda mencampurnya dengan ciclit berukuran dan bertemperamen sama, Anda akan memiliki akwarium yang berfungsi sempurna. 20. Ornate bicir Politerus ornate pinis Meski sebagian besar bicir, palmas, damai dengan sesekali bersikap kasar, bicir yang penuh hiasan ini bisa dibilang paling agresif. Mereka biasanya dapat hidup berdampingan dengan teman ikan penghuni area menengah dan atas yang besar. Tetapi jika mereka ditampung dengan spesies ikan kecil, ikan penghuni area bawah, atau yang serupa, bicir akan menyerang mereka. Beberapa orang memperhatikan bicir hias mereka mengejar ekor ikan lain. Jadi jika Anda tiba-tiba menemukan ekor ikan lain compang-camping, Anda harus mengawasi bicir Anda dengan cermat. Bicir tampaknya tidak masalah untuk hidup di akwarium khusus spesies atau akwarium komunitas karena mereka cenderung mengabaikan ikan lain di dalam akwarium komunitas. Cara Anda memelihara bicir terserah Anda, tetapi Anda harus berhati-hati saat memilikannya teman. Nomor 21 Arakromis dofi, Wolf ciclid adalah ikan yang terkenal murni karena sifatnya yang sangat agresif. Meski mereka cantik dan sangat cerdas, temperamen mereka begitu unik sampai-sampai, dofi, telah menjadi identik dengan agresifnya. Teman-teman se-akwariumnya akan dihajar atau hilang, biasanya hilang, karena dimakan, jika itu adalah gertakan pembulian, itu biasanya tidak akan bertahan lama karena Wolf ciclid tumbuh sangat besar dengan cepat hingga akhirnya mencapai ukuran lebih dari 60 cm. Saat masih remaja, Anda mungkin bisa mencampurnya dengan ciclid agresif yang berukuran sama, akwarium mereka harus memiliki dasar pasir yang dalam, bebatuan, gua, serta ruang renang terbuka yang besar. Wolf ciclid suka diberi beberapa gua dan batu untuk bersembunyi karena mereka dapat dikejutkan meskipun sifat mereka agresif. Selain itu, Wolf ciclid menunjukkan ketertarikan yang kuat pada aktivitas di luar dinding akwariumnya dan bahkan mungkin menganggap beberapa ruang luar sebagai bagian dari wilayah mereka. Nomor 22 Han, Flowerhorn ciclid atau low han adalah ikan bibrida yang tidak ditemukan di alam liar, dan walaupun mereka sangat bervariasi dalam ukuran, warna, marking, dan tipe tubuhnya, mereka semua dikenal agresif. Beberapa pemelihara lebih suka menempatkan mereka sendirian, terutama karena mereka adalah ikan yang sangat interaktif dan satu-satunya ikan yang secara aktif suka dibelai. Mereka datang dalam berbagai warna dan disposisi, meskipun semuanya agresif, beberapa dapat ditampung dengan ciclid besar lainnya, beberapa bisa bergaul dengan lele hias, dan beberapa lainnya tidak cocok dengan ikan lain. Mengingat low han dibiarkan murni untuk warna dan kepribadian interaktifnya, mereka adalah salah satu ikan peliharaan terbaik yang dapat dimiliki. Low han bukan pemakan pilih-pilih, dan meski mereka lebih suka akuarium berdekorasi, mereka akan menjadi lebih interaktif jika tidak punya stimulan seperti dekorasi. Nomor 23 Jewel Ciclid, yang dinamai sesuai dengan warnanya yang indah, seringkali menjadi daya tarik utama dari akuarium apapun yang dihuninya. Agresi ikan ini hanya berbasis di sekitar wilayahnya, jadi jika mereka memiliki cukup ruang dan objek tertentu untuk membangun wilayah di sekitarnya, mereka dapat dipelihara bersama ikan lain. Namun Anda harus ingat bahwa ikan ini akan memakan ikan yang lebih kecil dari dirinya sendiri. Jika Anda berharap bisa memamerkan ikan ini sebagai pusat perhatian yang indah ditemani Neon Tetra, Rossi Red Minnow, dan ikan sejenis itu, ini adalah hal yang mustahil. Ciclid besar lainnya adalah tangmet terbaik untuk mereka, meskipun yang terbaik adalah membesarkan mereka bersama saat remaja karena Jewel Ciclid dapat menyerang ikan yang tidak dikenal. Nomor 24 Astronotus Ocelatus, Ikan Oscar adalah ikan yang umum, namun sangat teritorial, ditemukan di hampir setiap toko ikan hias, mereka dapat mencapai lebih dari 30 cm panjangnya dan hadir dalam berbagai warna yang indah. Hadir dalam berbagai warna yang indah, meskipun wajah mereka tampak kejam dan kerap bersikap buruk terhadap ikan lain, mereka benar-benar manis bagi pemiliknya. Dianjurkan untuk memelihara Oscar sendirian, tetapi masih dimungkinkan untuk mencampurnya dengan ikan besar lainnya, mereka cocok ditemani ciclid lain, bicir, lele besar, dan ikan kawanan besar seperti silver dollar. Oscar hanya semi-agresif, sehingga kehadiran teman jauh lebih bisa ditolerir daripada beberapa ikan lain dalam daftar ini. Kebanyakan orang yang memiliki ikan Oscar menggambarkannya sebagai puppy dog, dan memberikan nama untuknya karena mereka benar-benar terikat dengan pemiliknya dan menawarkan banyak interaktivitas. Nomor 25, Idovi Ciclasoma Gramodes. Mini Dovi hanya mencapai sekitar setengah ukuran Dovi asli dan bukan spesies yang terkait rak. Meskipun demikian, mereka sangat agresif dan akan berusaha untuk membunuh apapun di dalam akwarium. Meskipun ada akwaris yang berhasil memeliharanya bersama ikan lain, mereka berhasil mencampur ikan ini dengan ikan sejenisnya, yang jauh lebih sulit dilakukan pada wolf ciclid. Mereka kurang tertarik pada lingkungan luar akwarium mereka dibanding wolf ciclid, tetapi masih cukup cantik dan menarik, mereka memiliki sifat agresif dan tak kenal takut yang diidamkan beberapa penghobi ikan predator. Mini Dovi tumbuh sangat lambat, jadi jika Anda berencana memelihara ikan ini Anda dapat perlahan-lahan beralih ke akwarium yang lebih besar, spesies ini adalah pilihan yang bagus. 26. Lung Fish Kalau kamu pelihara ikan ini, kamu bisa masuk ke kategori keeper ikan predator eksotis karena nih ikan masih jarang dipelihara sama orang. Walau jarang dipelihara, tapi ikan ini cocok banget buat pemula karena karakternya yang kalem dan daya tubuhnya sangat kuat. Lung Fish tersebar di beberapa benua di dunia, Afrika, Amerika Selatan dan Australia. Bentuk tubuh Lung Fish memang seperti belut, tapi sejatinya Lung Fish tidak masuk keluarga belut, ikan tersebut memiliki paru-paru primitif tunggal. Dengan begitu, Lung Fish mampu menghirup udara secara langsung seperti makhluk hidup darat lainnya. Kalau di akwarium, mungkin 10 menit sekali dia bakal naik ke atas ambil udara. 27. Ikan Gengis Han Ikan Gengis Han sering disebut ikan hiu air tawar, disebut hiu air tawar karena mempunyai bentuk fisik yang mirip dengan ikan hiu serta cara berenangnya pun mirip. Ikan Gengis Han ini mempunyai nama lain parun shark ini sebenarnya termasuk ke dalam jenis ikan lele. Habitat ikan Gengis Han adalah berasal dari perairan sungai Chow Praia dan Mekong yang berada di negara Kamboja, Laos, China, Thailand dan Vietnam. Ikan Gengis Han merupakan jenis ikan predator yang mempunyai mulut yang lebar. Maka dari itu ikan ini bisa saja digabung dengan ikan lainnya, asal ikan yang ingin digabung sebaiknya berukuran sama besarnya dengan ikan Gengis Han, karena kalau tidak sama besar ikan yang digabung akan disantap oleh ikan ini. 28. Ikan Tarpon Tarpon adalah jenis ikan besar dari genus Megalops, satu spesies asli Atlantik, dan lainnya ke Indo-Pasifik Oseans, mereka satu-satunya anggota keluarga Megalopide. Ada dua spesies ikan Tarpon adalah Megalops atlantikus, Tarpon atlantik, dan Megalops ciprinoides, Tarpon Indo-Pasifik. Indo-Pasifik juga termasuk ikan yang sangat rakus. Pada saat Anda memelihara ikan ini, Anda bisa memberinya makanan berupa ikan kecil, cacing beku, potongan udang, atau bahkan pelet. 29. Ikan Belida Ikan Belida juga termasuk jenis ikan predator air tawar yang berasal dari negara Indonesia loh atau lebih tepatnya daerah Sumatera Selatan Palembang dan Jawa. Biasanya belida hidup di sungai-sungai dan rawa-rawa, dahulu ikan belida dimanfaatkan sebagai bahan utama membuat kerupuk dan empek-kempek. Namun semakin berjalannya waktu, ikan belida semakin sulit ditemui hingga akhirnya hari ini belida lebih banyak dimanfaatkan sebagai ikan hias predator air tawar. Ciri-ciri ikan belida adalah mempunyai punggung menyerupai pisau, badannya pipih, kepala kecil, punggung belida bungkuk ke atas dan tubuhnya berwarna kelabu serta terdapat corak unik yang berbentuk lingkaran berjejer. Untuk makanannya sama seperti ikan predator lainnya, yakni udang, ikan kecil-kecil, katak, dan lain-lain. 30. Ikan tapah Tapah merupakan jenis ikan yang masuk pada film Kordata, ikan ini juga sering disebut sebagai ikan walago, umumnya habitat ikan ini adalah di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Biasanya ikan tapah ini sangat mudah dijumpai di daerah Sumatera dan Kalimantan, karena di sana banyak sekali sungai. Sementara untuk benih dari ikan ini biasanya ditemukan di area muara sungai kecil yang bersambung dengan sungai besar. Di kalangan pecinta ikan predator, ikan ini sangat populer, baik di Indonesia maupun luar negeri. Tak heran jika ikan ini banyak diburu oleh para pemancing untuk dijadikan bahan pangan. Ciri-ciri ikan tapah yakni memiliki kumis dan kepala seperti ikan lele. Selain itu, ikan ini juga memiliki badan yang pipi seperti ikan belida. Terima kasih. 31. Ikan Hampala Hampal adalah sejenis ikan air tawar anggota suku Ciprinide, kerabat ikan mas. Ikan ini menyebar luas di Asia Tenggara Daratan dan Indonesia bagian Barat. Dalam bahasa Inggris spesies ini dikenal sebagai Hampala Barb. Ikan ini memiliki ciri-ciri bibir atas terpisah dari moncong oleh suatu lekukan yang jelas, pangkal bibir atas terpisah oleh lapisan kulit moncong. Mulut terminal atau subterminal, gurat sisi mempunyai 25-30 sisik, sirip perut depan datar atau membulat, sirip anal memiliki 5 jari-jari bercabang tidak memiliki duri pada sirip punggung. Hidup di perairan air tawar yaitu di danau dan sungai dan tersebar luas di perairan Indo-Australia, Sumatera, Jawa, Borneo, Malacca, Siam, Indochina. Makanan ikan ini yaitu udang, serangga, anak kodok, kecebong, berudu, dan ikan kecil. 32. Arapaima gigas Arapaima, yang juga dikenal sebagai pirarucu atau paice, tak diragukan lagi adalah ikan karnifora besar yang dapat ditemukan di sungai Amazon dan danau di sekitarnya. Untungnya, ikan raksasa yang tampak kolosal ini lebih suka memangsa ikan dan burung lain daripada manusia. Arapaima adalah predator yang sangat efektif sehingga mereka bahkan dapat hidup di perairan yang penuh dengan piranha. Ikan ini bisa tumbuh mencapai 2,7 meter panjangnya dan beratnya mencapai 90 kilogram. Arapaima merupakan ikan air tawar terbesar di dunia, ikan ini termasuk ikan yang dilarang masuk di Indonesia. Dikarenakan jika dilepas liarkan di sungai, bisa merusak ekosistem ikan di dalam sungai. 33. Piranha Perut Merah Pigocentrus Natereri Mungkin ini adalah makhluk air paling terkenal dan paling ditakuti di Amazon. Piranha Perut Merah telah digambarkan sebagai salah satu ikan paling buas dan berbahaya di seluruh kultur pop, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Piranha sebenarnya adalah ikan pemulung yang dapat tumbuh hingga 30 cm panjangnya dan biasanya bergerombol dalam kawanan. Gigi-gigi mereka yang tajam membuat mereka dapat menghabisi mangsa dengan mudah. Namun feeding frenzy alias pesta makan yang sering digambarkan dalam film-film Hollywood, yang menunjukkan kawanan Piranha menghabisi mangsanya sampai tinggal tulang dalam hitungan menit, sebenarnya sangat langka dan biasanya hanya terjadi ketika ikan sedang kelaparan. 34. Ikan Aligator Ikan Aligator atau sering disebut sebagai ikan buaya ini memiliki bentuk yang mirip dengan buaya, mulutnya panjang, moncong dan badannya seperti buaya hanya saja tidak memiliki kaki. Jenis ikan aligator sendiri sangatlah banyak namun yang paling banyak dipelihara adalah jenis aligator gar, Atractosteus spatula. Habitat aslinya ialah di Amerika pada perairan sungai Mississippi sampai Rio Grande del Norte dan bermuara pada teluk Mexico, besar ikan aligator gar bisa mencapai 3 meter dan beratnya 120 kilogram. Ikan ini juga salah satu, ikan yang dilarang dilepas liarkan di sungai, karena bisa menghabisi ikan-ikan kecil yang berada di sungai tersebut, dan merusak ekosistem di perairan Indonesia. 35. African P.K. Characin Jenis ikan predator air tawar kali ini berasal dari Afrika, makanya dinamai African P.K. Characin. Dengan perawatan yang bagus dia mampu tumbuh sampai panjang 70 cm. So, bila sobat tertarik memelihara ikan predator tersebut, sobat harus menyediakan tank atau akwarium besar. Makanan yang diberikan dapat berupa ikan kecil, udang, serta cacing darah. 36. Belut listrik Seperti namanya, belut listrik ini dapat menggunakan potensi aliran listrik yang ada di tubuhnya. Belut listrik banyak ditemukan di daerah sungai Orinoko. Di alamnya ikan ini mampu tumbuh panjang mencapai 2,5 meter. Belut listrik memiliki kemampuan yang sangat unik, ia mampu menghasilkan seteruman listrik sendiri pada saat terancam. Selain itu listrik yang dikeluarkan dari tubuhnya dapat digunakan untuk berburu melawan mangsanya. Seperti jenis ikan predator lainnya, ikan ini juga bernapas menggunakan ingsang. Tapi terkadang ia naik ke permukaan untuk mengambil oksigen untuk proses pernapasannya. Beberapa pecinta ikan predator air tawar juga biasa memilih belut listrik sebagai hewan peliharaan. 37. Golden Dorado Ikan predator yang ukurannya cukup besar. Golden Dorado memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan ikan salmon. Secara fisik ikan ini memiliki warna keemasan dengan titik hitam kecil berjejer di seluruh sisiknya. Keunikan warnanya inilah yang membuat ikan ini tampak eksotik. Golden Dorado berasal dari wilayah Amerika Selatan dan di Indonesia cukup digemari. Salah satunya adalah artis Irfan Hakim yang memelihara Golden Dorado ukuran besar. Karena ukurannya yang besar, kamu harus menyiapkan ukuran akuarium yang lebih besar lagi. Selain itu Golden Dorado dijual dengan harga yang tidak murah yaitu 1 jutaan rupiah. 38. Salvini Ciclit Menghuni Meksiko Selatan, Guatemala, dan Belize, Salvini Ciclit, Nandopsis Salvini, berwarna kuning kusam hingga abu-abu saat remaja, tetapi mengembangkan warna cantik saat dewasa hitam pekat dan emas dengan merah cerah dan beberapa sorotan biru. Meskipun tidak sebesar kebanyakan ciclit Amerika Tengah lainnya, dengan ukuran sekitar 15 cm, walaupun spesimen 20 cm telah dilaporkan, Salvini memiliki temperamen yang galak, ikan ini sangat agresif terhadap ikan lain dan merupakan predator yang cukup mahir untuk membuat ikan yang lebih kecil lenyap. Agresi mereka membutuhkan banyak ruang, akuarium 200 liter adalah volume minimum, tetapi mereka akan lebih baik hidup dalam akuarium 400 liter atau lebih, mereka membutuhkan banyak ruang berenang bebas dan tempat perlindungan. Salvini bukan penggali dan tanaman tidak hanya aman di sekitar mereka, tetapi juga akan membuat mereka menampilkan warna terbaiknya. Firmao Ciclit, Toritis Meki, berasal dari sungai yang mengalir melalui semenanjung Yucatan di Meksiko, Belize, dan Guatemala Utara. Sebagai penghuni sungai, biasanya di perairan dangkal yang bergerak lambat, mereka lebih mudah beradaptasi dengan kondisi air daripada banyak ikan, beradaptasi dengan air dengan pH 6,5 sampai 8,0 dan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Ditandai dengan warna oranye merah di bawah rahangnya, ikan ini tumbuh hingga sekitar 15 cm dan dianggap cukup agresif, mereka membentuk pasangan monogami dan bertelur di permukaan datar seperti batu atau kayu terendam, dan merupakan pembiak yang produktif dengan satu kali bertelur dalam kisaran 100 sampai 500 telur. Meskipun dapat dicampur dengan teman se-akwarium non-ciclit, disarankan agar mereka setidaknya sebesar atau lebih besar dari firmaut dan merupakan varietas yang kuat, teman se-akwarium yang lebih kecil akan diganggu atau dibunuh, terutama di sekitar waktu kawin. Ciclit ini adalah omnivora dan akan cocok saat diberi makan berbagai makanan yang berbeda. 40. Giant Gourami Ikan Giant Gourami adalah satu ikan gurami yang memiliki tubuh yang besar, yang bisa hidup hingga 20 tahun dan menjadi hewan peliharaan yang populer. Ikan ini sangat kuat dan damai, tapi kadang memakan ikan yang lebih kecil dari tubuhnya, Giant Gourami dapat tumbuh dengan cepat maka dari itu pastikan kalian siap berkomitmen sebelum membawa pulang untuk dipelihara. 41. Fahaka Puffer Ikan Fahaka Puffer ataupun ikan buntal termasuk ikan hias yang sangat lucu, karena bentuk indah badannya yakni bulat dan lonjong sangat unik sekali. Warnanya sangat cantik, bagian ekornya berwarna merah, sementara tubuh bagian atas berwarna belang hijau serta coklat kehijauan, akan tetapi di bagian bawah tubuh ikan ini berwarna putih. Cara memelihara jenis ikan buntal ini juga sangat mudah, sebab ikan buntal termasuk ke dalam ikan predator, sehingga dia menyukai makanan hidup atau yang masih segar seperti cacing darah, kerang, siput, atau pakan yang sudah dibekukan. Ciri khas ikan buntal ini ialah memiliki 4 gigi besar, dengan gigi-giginya tersebut mampu mengoyak serta menghancurkan cangkang krustacea ataupun juga molusca. 42. Ikan pacu Mungkin kalian mengira bahwa ikan pacu itu adalah ikan piranha, memang ada banyak kemiripan yang terdapat di kedua ikan tersebut. Dari segi bentuk punggung dan ekor mereka memiliki kesamaan, tapi jika dilihat secara detail, ikan pacu memiliki rahang yang kuat dan gigi mirip seperti manusia, berbeda dengan piranha yang lebih memiliki gigi yang tajam. Di sungai Amazon, ikan ini tercatat mampu tumbuh panjang mencapai 1 meter dan dengan berat sekitar 20 kilogram. Black pacu berasal dari Rio Orinoco dan lembah Amazon di Colombia, Venezuela, Peru, Bolivia, dan Brazil. Black pacu berkembang begitu pesat di seluruh dunia. terutama di Hindia Barat dan juga Taiwan. 43. Ikan piraiba Ikan piraiba adalah ikan lele terbesar yang berasal dari sungai Amazon ini berbentuk lebih ramping dibandingkan dengan jenis lele pada umumnya. Di habitat aslinya, ikan piraiba mampu tumbuh besar mencapai 150 kilogram dengan panjang badan menggapai 3 meter, bisa dibilang ikan ini merupakan monsternya dari keluarga ikan lele. Karena ukuran yang besar, banyak pemancing berlomba-lomba untuk menaklukkan dan mendapatkan sensasi tarikan yang super kuat dari ikan piraiba ini. 44. Ikan zebra tilapia, tilapia buticoferi, atau biasa disebut 99 dengan nama Inggrisnya ikan nineti nine, tubuh biasanya berwarna kuning atau putih dengan garis-garis hitam yang dapat bervariasi dari sangat terang hingga hampir hitam tergantung pada suasana hati ikan, bila hitam vertikal lebih lebar daripada titik temu yang lebih terang. Garis mereka cenderung memudar seiring bertambahnya usia, ikan nineti nine merupakan salah satu jenis ikan hias yang lumayan banyak memiliki penggemar. Ternyata ikan hias yang cantik ini dapat menjadi lebih galak atau agresif ketika ikan ini bertambah besar. Ikan nineti nine dapat tumbuh maksimal dengan ukuran 25-30 cm lebih, ikan ini akan menjadi lebih agresif seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Jika ikan ini ditaruh dalam akwarium bersamaan dengan ikan yang ukurannya lebih kecil darinya, ikan ini dapat membunuh atau memakan ikan kecil tersebut. 45. Ikan Largemet Ikan Largemet Bas memiliki wajah yang menakutkan jika kita melihat ke depan, warna tubuhnya agak abu-abu kehijauan, diikuti bintik hitam di sekujur tubuhnya saat dewasa, tapi ketika masih muda, bintik-bintik itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Dengan penampilannya yang garang dan gaya berburunya yang brutal, tak heran jika para pecinta ikan Largemet Bas banyak yang sangat menyukainya. Ikan Largemet Bas ganas, warna tubuh dari hijau zaitun ke abu-abu hijau dan biasanya disertai dengan bercak-bercak gelap, area putus-putus membentuk garis horizontal yang memanjang di sepanjang setiap bagian, ikan ini bisa tumbuh hingga panjang 75 cm dengan berat 11 kg. Untuk Largemet Bas, betina biasanya lebih besar dari jantan. 46. Ikan Tigrinus Chatfish Sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi para pecinta ikan predator Indonesia, hanya saja ikan Tigrinus chatfish ini termasuk ikan predator kelas tinggi, alasannya harga ikan ini tergolong mahal untuk kamu pelihara di akwarium kamu. Sehingga cukup untuk merogoh kocek bagi siapa saja yang ingin membelinya. Ikan ini memiliki nama lain yang sebenarnya tidak kalah populer yaitu Zebra Sovelus dan Tigrinus chatfish belang, disebut zebra karena tubuhnya memiliki garis-garis berpola yang berjalan vertikal, mengingatkan pada tubuh zebra. Di alam liar, Tigrinus chatfish macan hampir selalu memangsa ikan-ikan kecil. Namun jika ingin memelihara ikan ini, jangan khawatir. Tigrinus chatfish bisa beradaptasi dengan makanan yang sudah mati. Tigrinus chatfish bisa makan potongan udang, potongan cumi, potongan ikan mati, cacing beku, ulat bahkan kerang. 47. Goliath Tigerfish Tigerfish merupakan predator air tawar yang hidup di perairan Afrika. Ia mampu memakan daging yang lebih besar dari tubuhnya dengan menggunakan gigi tajamnya. Untuk mencari mangsa, Tigerfish biasanya melakukannya berkelompok, layaknya piranha. Ikan predator ini memiliki spesies terbesar, yaitu Goliath Tigerfish. Ikan ini yang memiliki berat hingga 50 kg dan panjang hingga 1,5 meter. Goliath Tigerfish termasuk ke dalam jenis-jenis ikan predator air tawar yang sangat ditakuti. 48. Ikan Frontosa Ikan Frontosa adalah spesies ikan ciclit asli Afrika Timur di Danau Tanganyika. Hampir sepanjang hari ikan ini berbaring di dasar sumber airnya dan naik setiap pagi untuk memakan tumbuh-tumbuhan. Ikan ini dapat tumbuh hingga ukuran 30 cm, dan jenong besar berada di kepala mereka, warnanya mencakup tubuh hitam atau putih dengan garis vertikal gelap yang membentang secara vertikal di atasnya. Ketika dipelihara di akwarium, hanya spesies ikan yang lebih besar yang bisa dicampur dengan Frontosa, karena mereka memiliki sifat agresif, akwarium harus setidaknya berkapasitas 250 liter dan difilter secara teratur. Warnanya yang cerah dan ukurannya yang besar menjadikan Frontosa ikan pajangan yang bagus. Ketika dipelihara dalam akwarium besar dan dirawat dengan benar, mereka dapat hidup hingga 15 tahun. 49. Midas Ciclit Ikan Midas Ciclit berasal dari Amerika Tengah, paling melimpah di danau dan perairan besar di Costa Rica dan Nicaragua. Mereka adalah ikan besar yang bisa mencapai panjang sekitar 25 hingga 35 cm. Warnanya meliputi coklat, kuning, putih, abu-abu, dan hitam dengan pola batang. Pola batang ini menghilang saat berada di habitat akwarium, dan sebagian besar berwarna solid di penangkaran. Berbagai morf warna juga ada pada spesies ini karena pembiakan selektif. Midas Ciclit dapat hidup hingga 12 tahun jika dirawat dengan benar. Mereka adalah ikan omnivora dan perlu diberi makan dalam beberapa jumlah kecil sehari. Makanan untuk Midas Ciclit bisa diberi udang kering, cacing sutra, cacing darah, cacing beku ataupun pelet. 50. Lele Raksasa Giant Mekong Lele Raksasa Mekong atau Mekong Giant Chatfish merupakan ikan air tawar terbesar di dunia. Ikan ini hidup di sepanjang perairan keruh di Sungai Mekong, Asia Tenggara, sesuai dengan namanya. Lele Raksasa ini akan terus bertumbuh hingga memiliki panjang 3 meter dan berat 300 kg. Anda mungkin akan membayangkan seberapa besarnya ikan yang satu ini. Tentu saja, bukan raksasa namanya jika ikan ini berukuran kecil. Lele Raksasa Mekong atau Mekong Giant Chatfish juga memiliki gigi yang kuat. Inilah yang menjadikan Lele Raksasa Mekong termasuk ke dalam jenis-jenis ikan predator air tawar. Anda patut waspada karena ikan jenis ini mampu memangsa manusia. Itulah 50 jenis ikan predator air tawar. Jika ada salah kata ataupun gambar dalam video dan lainnya kami mohon maaf. Kami sudah memberikan informasi sebaik mungkin. Cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!